Oke ya sahabat ini setelah kita rapikan yang untuk cabang pertamanya ya Nah ini bisa terlihat ya Ini kenapa ya kalau saya melihat konsep-konsep seperti ini kok jiwa bogelku meronta-ronta ya Aduh ya ampun ya ampun Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Bonsen Deso Gimana sahabat kabarnya hari ini Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya Dan dilancarkan semua rezekinya amin Nah oke ya sahabat kita punya bahan bonsai anting putri Dan kali ini kita akan coba buat gerak dasarnya ya Ini alhamdulillah subur sekali ya sahabat Nah ini sangat subur sekali ini Kalau kita buat sekarang ini takutnya nanti malah over-over semua ya Dan kita ngenolin lagi ya Karena ini nanti ada beberapa yang perlu kita bogelin juga kayaknya ya Nah nanti seperti apa untuk bahannya Perakarannya juga seperti apa Nanti sahabat bisa lihat bareng-bareng ya Oke jadi seperti biasa sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu Di lag dulu karena kenapa satu lag dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya Oke jadi untuk bahan ini saya pengen mengkonsep jadi twin trunk ya sahabat ya Kita akan coba lihat dulu untuk perakarannya ya Nanti coba kita lihat bareng-bareng apakah enak dipakai dari sebelah sini Apa dari sebelah sana ya Oke kita coba putarin dulu Nah untuk konsepnya Seperti ini juga bagus ya Seperti ini juga bagus Kita lihat dari sebelah sana ya Untuk akarnya cukup Keliling semua ya Dengan akar-akar yang natural Nah seperti ini juga bagus ya Tinggal nanti coba kita lihat untuk Pemilihan di mata tunasnya Oke kita langsung coba seleksi dulu ya Ini Kita pakai enggak ya Kira-kira ya Coba kita lihat dulu ya sahabat Ini kalau kita pakai Seharusnya disini harus ada cabangnya lagi ya Kita potong dulu ya Oke Kita potong dulu Yang disini-sini kita potong dulu Sudah mulai terlihat jelas ya Jadi nanti alurnya enaknya dipakai seperti apa Ini sudah cukup lumayan enak ya Kalau memang mau dipakai seperti ini Untuk tampak depannya Berarti ini harus kita hilangkan ya Ini harus kita hilangkan Seperti ini Dan ini harus kita press Lagi disini Nah jadi seperti ini ya Jadi nanti benar-benar kayak seperti Twin terang banget ya Oke coba kita lihat dari sana Ini coba kita buang dulu ya Oke Kalau dari sini juga lebih enak juga ya Aduh agak sedikit bingung ini ya Mau kita arahkan sebelah sana Atau sebelah sini nih Karena mata tunasnya sama-sama pas semua ya Untuk sementara ya Untuk sementara ya Ini kita konsep Seperti ini dulu ya sahabat Jadi untuk perakarannya Kita pakai Untuk yang paling depan Yang sebelah sini ya Oke Jadi seperti ini ya sahabat Ini dipakai untuk tampak depan Ini dipakai untuk tampak depan Kita coba cari untuk cabang pertamanya Untuk cabang pertamanya Kita coba lihat ya Kalau ini dari batang ini dan batang ini Ini kalau saya rasa Sudah hampir over ya Untuk atasnya ini ya Kita pakai yang disini saja dulu ya Nah jadi yang kita nolkan Itu yang sebelah sini ya Nanti kita nolkan disini Nah kita langsung eksekusi saja ya Aduh Bismillahirrahmanirrahim Oke sudah mulai terlihat jelas ya sahabat Saya pilih dari yang arah kesini Karena untuk akarnya Sebenarnya lebih dominan Ke arah sana ya Aduh kok ya bingung ini Baru kali ini saya mengkonsep pohon bingung ya Kalau kita pakai yang disini Ini terlalu Karakternya belum terlalu tua banget Kalau kita pakai yang ini Berarti ini arahnya kesini nanti ya Ini arahnya kesana Untuk cabang pertamanya Berarti kita pakai yang disini ya Nanti kita press disini Dan ini kita nolkan Oke jadi keputusannya Saya akan coba langsung eksekusi Untuk yang disebelah sini ya Jadi nanti hasilnya Nah untuk hasilnya nanti seperti ini ya Disini nanti ada sedikit penambahan untuk Cabang lagi ya Agak kita panjangkan lagi ya sahabat Oke kita langsung eksekusi saja Bersambung ya selamat menikmati 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 ini lebih